Intro Sebuah peristiwa mendagangkan terjadi di kawasan Pasar Dangdut Jalan Bakti, Cengkareng, Jakarta Barat. Dua orang pelaku pencurian sepeda motor berhasil digagalkan aksinya oleh warga sekitar. Akibatnya, kedua pelaku mengalami luka serius akibat dikeroyok masa dan akhirnya meninggal dunia. Peristiwa bermula saat warga mendengar teriakan maling. Seketika itu juga, warga berbondong-bondong menuju lokasi kejadian. Kedua pelaku yang berusaha melarikan diri berhasil dikejar dan terkepung oleh masa yang marah. Mereka kemudian menjadi sasaran amukan masa yang meluapkan kemarahannya. Iya, itu motor hidup aja. Iya, gak ada orang kok hidup, dicurigain lah tuh. Sejar warga langsung? Iya. Pelaku sempat pengelawan gak, Pak? Agak. Bahwa senjata tajam atau senjata? Gak apa, gak saya lihat. Kalau senjata tajam gak ada. Terus digubuhin, Pak? Hah? Digubuhin ya, masa banyak, Pak. Orang naik motor Mada datang, pada bahan gak ada apa, Pak? Mali motor. Kondisi maling gimana, Pak? Sudah lemes atau gimana, Pak? Iya, lama-lama yang banyak begitu ya lemes lah. Banyak pengeluaran darah, Pak. Iya. Mali darah itu seolah depan, Pak. Kalau di sini ya rawan, misalnya kejadian ranmor gitu, Pak. Kayaknya baru-baru ini aja, Pak. Kena banyak hilang motor. Baru ketukup kali ini? Iya. Iya, wadah kesel lah, ya. Berarti tadi malingnya ada berapa orang, Pak? Dua, Pak. Dua. Yang saya lihat, dua. Tahun dah itu. Ketawan warga, Pak, ya? Iya, betul. Kalau lokasi pencurian motornya itu di gang sempit atau gimana, Pak? Di gang begini, Pak. Tuh, tuh, tuh. Gang warga lah, mobil masuk. Terus pas nyurinya? Pas ngambil motornya? Pas ngambil motornya, ya di situ di gang itu, Pak. Oh, belum sempat dikeluarin itu motornya? Udah. Oh, udah sempat nyala, Pak. Iya. Motor hidup aja. Pas hidup katanya itu ada tukang basuh, kura-kura. Ini, Pak. Pas dia mau naik, maka aku ikan begini, maka bakso itu. Langsung dirangkul lah ya. Hah? Dia langsung di eating. Jadi nggak bisa kabur lagi, Pak? Hah? Nggak bisa kabur lagi. Seber kabur juga dia. Oh, dikejar makanya? Iya, kabur sini tuh jatuh tuh. Ada penenaprak ember jatuh. Langsung udah di situ. Meskipun sempat mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit umum daerah Cengkareng, nyawa kedua pelaku tidak dapat tertolong. Untuk kepentingan penyelidikan, pihak kepolisian dari Polsek Cengkareng membawa jenazah kedua pelaku ke rumah sakit Polri, Jakarta untuk dilakukan autopsi. Terima kasih telah menonton!